Gadis ini telah diselingkuhi. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada suaminya. Hari ini, mungkin sehari. Hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Baru-baru ini, dia tahu. Lagu punya suami sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba jadi hot. Suaminya selalu bermimpi dengan musik. 10 tahun ini, dia masih orang yang membawa keluarga ini. Ibunya menelpon. Selamat, hari itu akhirnya tiba. Sudah tepat waktu untuk punya bayi. Gadis sangat senang. Sekarang, suaminya memiliki karir. Mereka akhirnya bisa berpikir untuk punya bayi. Sekarang juga, telepon berdering lagi. Itu pesan dari sahabatnya. Dia dengan cepat menyalakan komputer. Cari nama suaminya. Setelah itu, dia tercengang. Jadi, suami dia selingkuh. Siapa ini? Apakah dia berbohong padaku? Ketekunan dengan musik adalah pilihan yang tepat juga ya. Aku bahkan melepaskan band untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan membantunya menyewa rumah, sekarang akhirnya saatnya untuk membalas dendam. Balas dendam. Harus balas dendam. Balas dendam. Pada saat ini, versi lain dari dirinya melompat keluar. Mereka mulai bertukar pikiran. Dan memutuskan untuk membalaskan dendam suaminya. Sebelum pergi. Harus membuatnya menyesal. Wanita ini bukan orang beko. Setelah dia tahu suami dia berselingkuh. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa. Harus memilih anaknya. Kemudian akan secara aktif mengusulkan untuk putus. Akhirnya akan bisa menyombongkan diri dan pergi. Sama seperti itu, balas dendam secara resmi dimulai. Dia buru-buru membangunkan suaminya. Suamiku, bangun. Memukul dengan keras. Tapi suaminya masih tidur seperti orang mati. Tidak peduli seberapa kacau dia. Suaminya masih belum bangun. Tidak ada jalan lain. Dia harus mencari di kukul. Lalu isi bak mandi dengan es. Dan seret suaminya ke sana. Semoga ini berhasil. Tapi suaminya masih tertidur lelap. Jadi dia mengeluarkan pengering rambut lagi. Kemudian. Suami bangun, ingin marah. Tapi baru lihat wajah seksinya yang cantik. Dia tenang lagi. Suami sudah dimancing. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Jadi tetangga mendengar lagunya juga. Tahu bahwa dia tinggal di sebelah. Terburu-buru untuk mendapatkan tanda tangan. Tetapi yang dia tidak tahu. Adalah popularitas dia yang tiba-tiba. Karena istri dia tidak pernah memberi tahu dia. Dia kembali ke kamar dengan wajah kosong. Tidak tahu apa yang terjadi. Lalu saat itu. Dia tidak merasa pengen lagi. Di tangan istri ada gitar. Dia ingin membalas dendam pada suaminya. Pertama dia harus merayu suaminya. Tunggu setelah suami dia terjebak. Dia akan mengakhiri semua perasaan meninggalkannya. Benar saja, suaminya mendapatkan rasanya kembali. Dia taruh gitarnya di bawah. Lalu masuk perlahan. Tidak meyangka baru saja mau mulai. Tetangga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang membuat suara sakit kepala. Gadis itu mendobrak pintu. Dalam hati sangat marah. Lalu meraung, meminta tetangga untuk berbicara kembali. Lalu dia kembali ke kamarnya, berniat untuk melanjutkan rencananya. Dia menemukan, rumah tetangga menguping. Dia akhirnya marah. Berengsek. Dengar apa kau? Pada titik ini, dia juga kehilangan kesabarannya. Tunggu sebentar, ambil satu langkah lagi. Dua langkah lagi. Apa, dua langkah? Ya, hentikan. Pindah ke kiri satu langkah. Salah, kiri. Kiri. Ya, sedikit ke kanan. Ya, sebenarnya sebelah mana? Berhenti, berhenti. Tunggu sebentar. Berdiri di sana ya. Dia menarik ikat rambutnya ke bawah. Lalu. Lihat nih. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Yang lucu adalah. Wanita berselingkuh dengan suami sedang berjalan ke pintu, tepat pada waktunya untuk menangkap suaminya. Buat apa untuk cemburu lagi? Pada saat itu, dia berpikir jernih. Dia kembali menjadi dirinya sendiri. Versi lain dari dirinya sendiri. Juga kembali ke lemari es. Lalu dia memakai pakaiannya. Melangkah ke jalan. Tidak tahu kenapa. Dari sejak saat itu, dia lebih diterima dari sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.